Pemirsa tingginya pemasukan dari ekspor di Jawa Barat tidak lepas dari peran anak muda atau kaum milenial. Bahkan pada April sampai Juni 2022, para eksportir milenial yang dilatih oleh dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Barat tersebut menghasilkan 158.354 USD atau senilai 2,95 miliar rupiah dari ekspor sembilan komoditi. Saat ini ekspor Jawa Barat didominasi atau setidaknya 98% merupakan dari sektor manufaktur. Sedangkan 2% sisanya merupakan potensi bagi industri kecil menengah atau IKM. Di sisi lain jumlah kaum milenial di Jawa Barat cukup tinggi. Karenanya dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Barat pun berupaya melatih para pengusaha muda untuk menjadi eksportir yang sukses. Hingga saat ini sudah ada 240 peserta yang dilatih dan 30 diantaranya sudah berhasil menjadi eksportir milenial. Salah satunya dinasti Jose, dirinya berhasil menjadi pengekspor kelapa parut kering diantaranya ke Meksiko walaupun beberapa hambatan dirasa. Gimana sih gak bisa jadi eksportir? Kalau ditanya suka dukanya, untuk awal pasti banyak dukanya lagi ya. Kita develop produk, kita develop market, gimana caranya produk yang sebelumnya gak pernah ekspor jadi ekspor. Tapi sesudah ekspor sekali dua kali itu akan terasa mudah. Kita cuma menggunakan HP, pak kirim ya barang udah dibayar gini-gini-gini. Ke bayar kita ngomong, mister, udah dibayar nih tolong kirim. Gitu-gitu. Biasa ngekspor kemana? Kita biasa ekspor Meksiko sama Giorgio. Asisten administrasi umum Setda Jawa Barat Ferry Sofwan Arief mengatakan, diekspornya kelapa parut menunjukkan bahwa ada beberapa produk yang selama ini tidak diperhatikan, tapi ternyata memiliki potensi tinggi untuk diekspor. Tak hanya kelapa parut, tapi juga briket arang yang sebelumnya telah dikirim ke Jerman dan negara-negara Timur Tengah untuk dijadikan pelengkap sisa. Pak Yose ini yang sudah biasa ekspor, nilainya tadi 35.000 USD ke Meksiko. Dan kebutuhan untuk kelapa parut ini tadi sudah disampaikan ada di bakery atau di produk-produk kue dan kukis kue-kue kering. Nah ini menjadi sangat penting bahwa produk yang selama ini mungkin tidak terlalu diperhatikan, karena kelapa bisa dikonsumsi segar, tetapi ternyata bisa kita garap dengan teknologi. Nah ini adalah tantangan untuk kita bersama-sama mendorong makin banyak pelaku usaha kita untuk mengekspor. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Indra Sofian mengatakan pihaknya menggencarkan program eksportir milenial sejak tahun 2019 dan sempat terhenti pada 2020 karena pandemi COVID-19. Hingga saat ini sudah ada 240 orang yang dilatih dan 30 diantaranya sukses menjadi eksportir. Bahkan pada April sampai Juni 2022, para eksportir milenial yang dilatih oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat tersebut menghasilkan 158.354 USD atau senilai 2,95 miliar rupiah dari ekspor sembilan komoditi. Eksportir milenial yang tergabung di dalam EJP sendiri sejauh ini sudah ada sekitar 240 peserta yang sudah kita latih, tetapi yang namanya usaha, artinya kan ada saringan-saringan, ada kemampuan dan semangat yang setiap orang berbeda. Jadi dari sekarang 1940 itu, hanya 1 per 5 yang memang betul-betul siap untuk ekspor. Bukan berarti yang lainnya ditinggalkan, itu tetap kita bina untuk lebih siap lagi ke depan, untuk lebih siap ekspor. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Bambang Pramono menyatakan ekspor menjadi salah satu hal yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi dari stagflasi dan stagnasi. Karenanya dirinya mengapresiasi berkembangnya para eksportir milenial di Jawa Barat. Nah, terus bagaimana nih peluang kita terhadap stagflasi? Kita harus menjaga sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, salah satunya dari ekspor. Ekspor itu 43% terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, yang 5,6% tadi. Kemudian konsumsi. Ekspor yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan milenial, luar biasa nih Pak Indra sama Pak Ferry, saya bilang. Tadi bonus demografi, kalau dalam teori perekonomian, Kogdoglas Y sama dengan AKL, ada digital teknologi, ada kapital modal, ada labor. Labor itu siapa? Ya kawan-kawan milenial ini. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 1-2022 mencapai 5,61% year-on-year di atas nasional. Kinerja ekspor Jawa Barat memiliki andil besar dalam capaian tersebut.